Intro Yo guys Kali ini gue mau ngebahas film action comedy klasik tahun 2003 yang berjudul The Rundown Film ini dibintangi oleh The Rock alias Dwayne Johnson dan Sean William Scott Film ini bercerita tentang Beck seorang pemburu bayaran yang ditugaskan untuk membawa pulang Travis seorang mahasiswa arkeologi yang pergi ke Amazon untuk mencari artefak berharga oke langsung aja kita bahas filmnya Film ini dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Beck yang pergi ke sebuah klub malam untuk menjalankan tugas dari bosnya yaitu menagih utang dari seorang mafia yang ada di klub itu Begitu bertemu dengan mafia itu, Beck langsung menuntut pembayaran utang bosnya tapi mafia itu mengatakan bahwa dia tidak punya uang saat ini Beck pun memberi kesempatan 3 hari asalkan mafia itu memberikan cincin yang dia pakai mendengar itu, mafia itu marah dan menyiram Beck dengan minuman yang ada di situ Beck masih bersabar lalu Beck pergi ke toilet dan segera menghubungi bosnya untuk melaporkan kejadian itu bosnya pun menyuruh Beck untuk mendapatkan uangnya atau apa saja yang ada di tubuh mafia itu meskipun harus dengan kekerasan mendengar itu Beck kembali ke tempat mafia itu dan memberikan dua pilihan A. Berikan cincin itu dengan baik B mengambil dengan paksaan sayangnya si mafia pilih B dan Beck pun menghancurkan semua anak buahnya yang mencoba menghalanginya setelah mengalahkan mereka semua dengan cepat Beck mendekati mafia itu dan merampas cincinnya dengan paksaan setelah mendapatkan cincin itu Beck langsung pergi ke tempat bosnya yang bernama Billy dan ini orangnya di sana Billy memberi tugas baru kepada Beck yaitu mencari anaknya yang bernama Travis Billy mengatakan bahwa Travis sudah beberapa bulan tidak pulang dan sekarang Billy mendapat informasi bahwa Travis ada di sebuah desa penambangan emas yang terletak di tengah hutan Amazon Billy juga menjanjikan bahwa jika si Beck bisa membawa Travis pulang Billy akan memberi Beck hadiah 10 kali lipat mendengar itu Beck pun menyetujuinya keesokan harinya Beck berangkat ditemani oleh seorang temannya dengan pesawat kecil ketika hampir sampai teman Beck mendaratkan pesawatnya dan melanjutkan perjalanan dengan mobil jeep sesampainya di sana terlihat banyak penjaga yang mengawasi penduduk asli yang dipaksa bekerja sebagai penambang kemudian Beck langsung menemui kepala pertambangan kita panggil saja si Mandor di sini Beck menanyakan kepada si Mandor apakah dia mengenal seorang pria bernama Travis dan tahu di mana dia karena sekarang si Beck ditugaskan oleh ayahnya untuk membawa Travis pulang si Mandor pun menjawab bahwa dia sangat tahu tentang Travis tapi dia tidak akan membiarkan Beck membawa Travis sebelum Beck memberi si Mandor uang dia pun memilih untuk meninggalkan si Mandor ketika di luar si Beck meminta temannya untuk menunggu saja di landasan sementara dia akan pergi ke bar terdekat untuk menenangkan pikirannya sejenak sambil mencari informasi tentang si Travis sesampainya di sana si Beck bertemu dengan pemilik bar yang bernama Mariana Beck pun langsung menanyakan tentang Travis kepada Mariana tapi tiba-tiba seorang pria mendekati Beck yang ternyata pria itu adalah Travis Beck yang menyadari bahwa pria itu adalah Travis dia mencoba untuk mengajaknya pulang tapi si Travis malah menyerang Beck dengan sigap Beck pun langsung membalas dan memborgol Travis ketika akan membawa Travis keluar tiba-tiba dan beberapa anak buahnya si Mandor datang dan si Mandor mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Beck membawa Travis pulang begitu saja karena si Mandor baru tahu bahwa si Travis telah menemukan lokasi artifak emas bersejarah yang selama ini mereka cari kemudian Travis menjawab bahwa dia tidak akan pernah memberi tahu lokasi artifak itu kepada si Mandor si Beck yang menyadari bahwa keadaan sudah tidak aman dia langsung menyerang anak buah si Mandor dengan mudah lalu langsung mengarahkan pistolnya ke si Mandor si Mandor yang sudah terjepit akhirnya dia membiarkan Beck pergi membawa Travis di tengah perjalanan Travis meminta Beck untuk menghentikan mobilnya karena dia ingin mengambil artifaknya dulu sebelum dia meninggalkan desa ini tapi sayangnya Beck tidak mendengarkan perkataan Travis hingga akhirnya Travis memutar setir mobil Beck hingga terjatuh ke jurang si Travis sempat mau kabur dan mau memberi pelajaran kepada si Beck dengan jurus tendangan kilatnya apa ini? siapa ini? ini temanmu? kamu kenal dia? kamu? penyakit back kemudian mengikat Travis lagi dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki di tengah jalan Travis minta izin untuk kencing tapi tak lama kemudian Beck terperangkap dan tergantung di udara Travis senang melihat itu dan segera mengambil kunci untuk melepaskan borgolnya tapi ketika Travis mau pergi dia juga terperangkap dan tergantung seperti Beck lalu datanglah segerombolan monyet yang mengganggu Beck dan Travis setelah monyet-monyet itu pergi datanglah sekelompok pemberontak yang menangkap Beck dan Travis dan membawa mereka ke markasnya di sana Beck dan Travis diinterogasi oleh pemimpin pemberontak itu pemimpin itu menginterogasi mereka dengan bahasa setempat yang tidak dimengerti oleh Beck tapi Travis bisa berbicara bahasa itu dan menuduh Beck sebagai mata-mata si mandor yang datang untuk membunuh pemberontak mendengar itu pemimpin itu marah dan menantang Beck untuk berduel dengannya oke hip-hop tiba-tiba Mariana pemilik bar yang ditemui Beck sebelumnya datang dan menghentikan pertempuran mereka di sini Mariana menjelaskan kepada pemimpin itu bahwa Beck bukanlah musuh Beck hanya diperintahkan oleh ayah Travis untuk membawa Travis pulang mendengar itu akhirnya pemimpin itu berbaik hati dengan Beck dan malam pun datang Mariana mengatakan kepada Beck bahwa dia ingin membebaskan semua penduduk asli yang dipaksa bekerja oleh si mandor tapi untuk melakukan itu Mariana harus mendapatkan artefak bersejarah itu untuk ditukarkan dengan semua penduduk asli kemudian datanglah pemimpin pemberontak itu dan langsung memberikan kalung kepada si Beck sebagai permohonan maaf atas kejadian siang tadi tapi tiba-tiba si mandor dan pasukannya datang dan langsung menyerbu mereka semua Beck, Travis, dan Mariana segera lari ke arah sungai dan kabur dengan perahu sementara itu pemimpin pemberontak mengorbankan dirinya sendiri untuk menghalau si mandor yang terus mengejar mereka akhirnya pemimpin itu pun gugur bersama semua anak buahnya sedangkan Beck, Travis, dan Mariana berhasil lolos di pagi harinya Mariana mengatakan kepada Travis bahwa dia sangat membutuhkan artefak itu untuk menyelamatkan penduduk asli tapi Travis menjawab bahwa dia tidak akan memberitahu lokasi artefak itu karena Travis juga ingin menjual artefak itu mereka pun beradu mulut Beck yang melihat itu langsung memisahkan mereka dan mengatakan bahwa Beck berjanji akan membantu menyelamatkan penduduk asli tanpa harus memberikan artefak itu kepada si mandor akhirnya mereka bertiga pun setuju dan langsung menuju lokasi artefak itu Travis membawa Beck dan Mariana ke sebuah air terjun yang ada guanya kemudian Travis mengatakan bahwa di dalam gua itulah artefak itu berada sesampainya di dalam Travis pun segera mengambil artefak itu karena terlihat batu-batu di atas gua akan segera runtuh setelah mendapatkan artefak itu mereka bertiga langsung keluar dari tempat itu sebelum batu di atas gua itu runtuh dan malam pun tiba mereka bertiga beristirahat di tengah hutan kemudian Mariana memberi Beck dan Travis buah Amazon sebagai makanan mereka tapi setelah memakan buah itu Beck dan Travis menjadi berhalusinasi dan seketika menjadi lemah ternyata ini semua adalah efek dari buah itu Mariana sengaja memberi buah itu kepada Beck dan Travis agar dia bisa mengambil artefak itu dengan mudah di pagi harinya Beck dan Travis terlihat masih lemah karena efek dari buah itu kemudian segerombolan monyet-monyet di sana kembali mengganggu mereka yang sedang lemah dengan susah payah Beck pun mencoba bangun dan mengusir monyet-monyet itu beberapa jam kemudian terlihat Beck dan Travis yang sekarang kembali menemui temannya di landasan di sini Beck berniat akan membawa Travis pulang ke Amerika sekarang juga tapi tiba-tiba temannya mengatakan bahwa dia baru saja melihat Mariana yang akan dibunuh oleh Simandor temannya menyarankan Beck agar menyelamatkan Mariana dulu sebelum pulang ke Amerika meskipun Beck masih kesal kepada Mariana tapi Beck menuruti saran dari temannya itu dan mereka pun segera pergi untuk menyelamatkan Mariana di tempat lain terlihat Mariana yang sedang disekap dan akan segera dibunuh oleh Simandor meskipun Mariana telah memberikan artefak itu kepada Simandor tapi Simandor mengkhianati janjinya dan malah akan membunuh Mariana menampilkan bagaimana teman Beck yang tiba-tiba memainkan sebuah alat musik ketika semua orang memperhatikan teman Beck terdengarlah suara gemuruh dan inilah yang terjadi setelah semua sapi itu mengamuk barulah Beck dan Travis menyerbu satu persatu pasukan Simandor hingga akhirnya pasukan Simandor hanya tersisa tiga orang saja ketiga anak buah Simandor langsung menyerang Beck dengan cambuk ketika Beck akan ditembak untungnya Travis lebih dulu menembak anak buah itu hingga mati tapi dengan cepat Beck bisa menembak senjata Simandor hingga jatuh kemudian datanglah Mariana dan semua penduduk asli yang langsung menembak lengan Simandor terlihat Simandor sangat ketakutan karena semua penduduk asli yang telah diperas kerjanya kini sudah mengepung dan akan membunuh Simandor kemudian salah satu penduduk menembak Simandor dan membiarkan Simandor pergi Sayangnya Baru beberapa langkah Simandor mati karena kehilangan darah Setelah Simandor mati Travis langsung mengambil kembali artefak itu dan memberikannya kepada Mariana Sekarang Travis sadar bahwa artefak itu bukan haknya Kemudian Travis pun pergi bersama Beck untuk kembali ke Amerika Sesampainya di rumahnya Billy terlihat Travis langsung bertemu dengan Billy ayahnya Tapi sayangnya di sini Travis malah dipukuli oleh Billy karena telah kabur dengan membawa banyak uang Billy Beck yang melihat itu ia segera memberikan Billy oleh-oleh yaitu buah Amazon Travis yang melihat itu ia malah tertawa jahat Setelah Billy memakan buah itu dan kedua anak buah Billy pun langsung berhalusinasi dan pingsan Travis juga malah mengolok-olok ayahnya sendiri Kemudian Beck pergi sambil membawa sekantong uang yang telah diberikan Billy Terlihat Travis yang juga ingin ikut bersama Beck karena ia sudah menganggap Beck seperti kakaknya sendiri Kemudian film pun tamat Secara keseluruhan The Rundown adalah film action komedi yang seru dan menghibur Film ini punya semuanya mulai dari adegan aksi yang keren humor yang lucu hingga chemistry yang kuat antara Dwayne Johnson dan Shin William Scott Gua Udin Makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe ya guys sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya